Tiga orang tewas dalam kebakaran yang melanda sebuah hotel di kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat Dinihari. Tiga orang pengunjung hotel tersebut sebelumnya sempat terjebak di dalam kamar saat kebakaran yang melanda hotel tersebut. Petugas mengidentifikasi Polres Metro Jakarta Selatan pun langsung melakukan proses identifikasi awal terhadap tiga korban tewas. Kondisi ruangan hotel yang dipenuhi dengan asap membuat petugas Sudin pedangkulangan kebakaran dan penyelamatan kota Jakarta Selatan sempat kesulitan dalam melakukan proses evakuasi terhadap para pengunjung hotel yang terjebak di dalamnya. Dari penyelidikan ke transaksi-saksi, terutama dari resepsionis, jadi di dalam ada lima kamar atau motil yang terisi, masing-masing dioci oleh dua orang, jadi total 10 orang. Kemudian untuk korban sendiri ada enam orang, yang dua selamat, kemudian satu masih dalam perawatan di RSPP, kemudian empat orang di RS Fatmawati, tiga dinyatakan telah meninggal dunia, kemudian yang satu masih dalam penanganan. Ya, pasca kebakaran sebuah hotel di kawasan melawai Jakarta Selatan, polisi pun telah meminta keterangan dari sejumlah saksi. Garis polisi telah terpasang di depan hotel untuk memudahkan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat puntung rokok yang masih menyala di salah satu kamar hotel yang berada di lantai dua. Kebakaran mengakibatkan tiga pengunjung hotel tewas akibat sesak nafas. Kepolisian pun telah memeriksa sejumlah saksi, diantaranya resepsionis, karyawan, dan juga pemilik hotel. Untuk memperbaharui informasi mengenai kebakaran hotel yang mengekibatkan tiga orang tewas, kita langsung bergabung dengan Maria Segaf yang sudah berada di lokasi. Maria? Selamat siang, prima, dan juga pemirsa. Kalau bisa kami kabarkan saat ini prima, Anda bisa lihat di belakang saya, sebuah bangunan hotel ini masih dipasangi garis polisi, karena pihak kepolisian hingga saat ini masih memintai keterangan dari sejumlah saksi. Dalam hal ini mulai dari resepsionis, kemudian pihak keamanan, hingga pemilik dari hotel tersebut yang diketahui merupakan warga negara asing asal Nepal. Dan kalau bisa kami gambarkan, sebenarnya gedung ini, bangunan hotel ini memiliki total ada 30 kamar, dan pada saat kejadian, betul tadi seperti yang prima sampaikan, ada lima kamar yang terisi dengan total ada 10 tamu. Dengan demikian disampaikan juga bahwa ada enam korban, yaitu tiga orang dinyatakan meninggal dunia, di mana dua wanita dan juga satu laki-laki bernama Hilal berusia 42 tahun, dan kemudian tiga orang lainnya diketahui luka-luka. Dua diantaranya dilarikan ke rumah sakit Fatmawati dan juga rumah sakit pusat Pertamina atau RSPP, serta satu orang lainnya ini menjalani perawatan seperti biasa, dikarenakan mengalami luka bakar di bagian tangannya pada saat berusaha untuk melarikan diri. Memang hingga saat ini, dugaan sementara adalah akibat ada yang untuk rokok yang ditinggalkan masih menyala oleh salah satu tamu hotel yang berada tepatnya di salah satu kamar di lantai dua. Dan tidak hanya kelalaian dari tamu hotel ini saja, nampaknya juga dugaannya ada kelalaian dilakukan oleh pihak hotel. Karena kalau kita mengacu pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang persyaratan keselamatan bangunan gedung dari kebakaran, ada dua hal yang harus dipenuhi oleh pemindik bangunan gedung selain tempat tinggal. Dan ini adalah proteksi pasif dan juga proteksi aktif. Proteksi pasif yaitu diantaranya konstruksi bangunan harus tahan api, serta memiliki ventilasi agar dapat menghentikan atau paling tidak meminimalisir penjelaran api dan juga kepulan asap. Sementara proteksi aktif dalam hal ini adalah memiliki alat pendeteksi kebakaran, seperti misalnya alarm maupun juga sensor suhu. Kemudian memiliki alat memedam kebakaran seperti apar dan juga sensor air, baik di setiap kamar maupun juga di sejumlah ruangan di bagian bangunan gedung. Kemudian memiliki alat pengendali asap dan juga sarana penyelamatan kebakaran. Nah, sarana penyelamatan kebakaran dalam hal ini diantaranya adalah ventilasi maupun jedela dan juga pintu darurat. Kalau kita melihat dari bangunan hotel ini tidak adanya ventilasi. Kalau Anda bisa lihat mungkin di luar bangunan hotel ini nampak ada kaca begitu ya, tapi di balik kaca tersebut ada beton tembok sehingga sama sekali tidak ada ventilasi, tidak ada jedela jadi bisa dibayangkan ada 10 orang tamu hotel pada saat itu yang kemudian sesak nafas bahkan 3 diantara yang meninggal dunia karena kepulan asap yang begitu pekat di dalam hotel. Dan saat ini pihak kepolisian masih mendalami hal ini karena selain tidak ada ventilasi dan jendela, tidak ada pintu darurat dan juga akses penyelamatan bagi seluruh tamu dan juga karyawan yang berada di hotel pada saat itu. Demikian, Prima kembali ke Anda.